Bagaimana kita menjaga kota Surabaya ini sangat heterogen, tetap salah satunya adalah tentang kebersihan, tentang lingkungan, tentang kejahteraan, tentang pendidikan. DPD LDI Surabaya bersama MUI dan FKUB berkomitmen menjaga kota Surabaya agar selalu bersih dan asri. Komitmen tersebut diwujudkan dengan aksi bersama bersih-bersih sampah plastik di Taman Surabaya dan sekitar pesisir pantai Kenjeran pada Minggu 24 September 2023. Ketua DPD LDI Surabaya, Ahmad Setiadi mengatakan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pebagian bibit tanaman kepada pengunjung, diantaranya tomat, terong, dan cabai. Sementara para pedagang di sekitar lokasi bersih-bersih mendapatkan tong sampah secara gratis. Kita menjaga ukuah Iltamia, ukuah Watonia, dan ukuah Basaria. Jadi ini menjadi bagaimana kita menjaga kota Surabaya ini sangat heterogen, tetapi kita bisa mengedepankan apa yang sebenarnya menjadi, Jadi kita lupakanlah perbedaan, tapi kita cari persamaan-persamaan. Salah satunya adalah tentang kebersihan, tentang lingkungan, tentang kejahteraan, tentang pendidikan. Ini akan menjadi bagian yang sangat indah dari sebuah kerjasama. Sekretaris Umum MUI Surabaya, Yayi Haji Muhaymin Ali mengatakan, Aksi bersih-bersih lingkungan perlu dilakukan, terutama menjelang musim penghujan yang rawan terjadi banjir. Saya kira ini kegiatan yang sangat baik, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang ada di kota Surabaya. Sementara itu, Ketua FKUB Surabaya, Yayi Haji Muhammad Yazid mengatakan, Kegiatan tersebut merupakan wujud Dharma Bakti Nyata untuk Negeri. Menurutnya kegiatan seperti ini bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Ini Dharma Bakti untuk Negeri yang Nyata. Ini ibadah yang luar biasa. Menurut saya, kalau Surabaya, pormasnya seperti ini, oh, luar biasa. Aksi bersama itu juga dihadiri oleh Ketua DPW LDII Jawa Timur, Yayi Haji Muhammad Amroji Konawi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Agus Hebi Juniantoro, dan Samad Bulak Surabaya, Hudaya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.